Intro Terima kasih anda masih bersama kami Bagi anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Seorang ibu dan balita terjebak di dalam lift di sebuah gereja Kawasan padelan kota Bogor Intro Gemarau panjang membuat dua situ Yang menjadi sumber air irigasi pertanian di kecamatan Campaga Kabupaten Purwakarta, Kering Karena menolak diajak menikah Seorang perempuan pedagang buah di Kiamis dibunuh kekasih gelapnya Intro Kemarau panjang membuat dua situ Yang menjadi sumber air irigasi pertanian di kecamatan Campaga Kabupaten Purwakarta, Kering Selain membuat ratusan hektare lahan tak bisa ditanami Situ yang kering membuat sektor pariwisata yang memanfaatkan genangan air situ Juga praktis mati Situ Cigangsa, Kecamatan Campaga, Kabupaten Purwakarta ini kering kerontang Tak sedikit pun ada air Padahal selama ini, Situ Cigangsa seluas 125 hektare ini mengairi sawah dan lahan pertanian warga Tak adanya air yang mengalir dari Situ Cigangsa Membuat ratusan hektare lahan pertanian di kecamatan Campaga Kini tak bisa lagi ditanami Tak hanya Situ Cigangsa yang kering Situ Cikumpai di kecamatan Campaga juga kering Keringnya Situ juga mematikan geliat pariwisata di tempat ini Sejumlah sarana permainan air seperti beca air Kini teronggok di dasar Situ Para pedagang makanan dan juga permainan di tempat ini Juga memilih tutup Karena tidak ada jalanan wisatawan lokal Padahal tempat ini biasanya ramai pengunjung Terutama di akhir pekan Tidak ada airnya Kan hujannya sama sekali tidak turun Jualan sepi karena sepi pengunjung Jadi yang biasanya ramai ini berjajar ke dagang Pada tutup gitu ya Pada tutup ya Memilih berjual di tempat lain mungkin ya Wisata yang lain Kalau airnya penuh itu pasti ramai Ada yang mancing Ada yang naik wisata air Ruangan air itu Ada yang permainan ini juga Sewa mainan Pedagang banyak Sekarang mas sepi Warga hanya berharap Hujan dapat segera turun hingga air dapat kembali menggenangi area Situ Sehingga perekonomian warga Baik petani dan sektor pariwisata Bisa kembali hidup Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta Harga komoditas cabai dan sayuran di Pantura Subang mengalami kenaikan Kenaikan harga di tengah rai akibat berkurangnya pasokan dari petani Yang hasil panennya berkurang akibat kemarau panjang Kemarau panjang membuat harga cabai dan beberapa jenis sayuran lainnya di pasar pamanukan Subang mengalami kenaikan cukup tinggi Contohnya cabai keriting naik dari Rp38.000 menjadi Rp48.000 per kilogram Cabai merah dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 Cabai rawit oranye dari Rp30.000 menjadi Rp64.000 per kilogram Selain cabai, bawang daun juga naik dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 Sawi putih dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 Wortel dari Rp14.000 menjadi Rp20.000 Dan buncis naik dari Rp15.000 menjadi Rp28.000 per kilogram Pembeli pun mengeluh karena nyaris semua jenis sayuran naik Kenaikan harga cabai dan sayuran tersebut menurut pedagang terjadi akibat berkurangnya pasokan dari petani Tingginya harga cabai dan sayuran tersebut diperkirakan akan terjadi selama musim kemarau belum berakhir Pedagang berharap prediksi masuknya musim hujan bulan depan bisa membuat harga sayuran kembali normal Jenderal Arifin melaporkan dari Subang Kemarau panjang membuat harga beras dan sayuran di pasar tradisional di kota Bandung terus merangkak naik Hal itu membuat para pedagang mengeluh karena sepi pembeli Harga beras kualitas medium dan premium di pasar tradisional Kosambi kota Bandung terus naik Harga beras kualitas premium yang sebelumnya 9.000 rupiah kini naik jadi 10.000 rupiah per kilogram Lalu beras kualitas premium yang awalnya 12.000 rupiah kini naik jadi 14.000 rupiah per kilogram Akibatnya para pedagang mengalami penurunan omset sebesar 30% Salah seorang pedagang mengatakan naiknya harga beras karena petani gagal panen imbas musim kemarau panjang dan El Nino Kalau responnya kurang ya otomatis Efeknya sepi Ada penurunan omset berarti ya Pak? Kalau dari segi kuantitas ya penurunan Kalau kualitas nilai uang emang gede sih Karena kan kan caranya caranya itu ya Kuantitas penjualan gitu Kira-kira menurun berapa penurunan? Ya menurun sampai 2-30% lah Selain beras, sayur dan cabai juga naik Rata-rata kenaikan mulai dari 2.000 hingga 10.000 rupiah per ons Kenaikan ini juga karena faktor kemarau panjang disertai Selain itu, daya beli masyarakat saat ini juga menurun seiring banyak harga bahan pokok yang cukup mahal Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung Di sisi lain, musim kemarau justru membawa berkah bagi para nelayan di Pangandaran Sekelompok nelayan bisa menangkap 3 kuintal ikan dalam sekali jaring Meski banyaknya ikan, warga dan wisatawan antusias membeli hasil tangkapan para nelayan itu Nelayan tradisional Pangandaran secara mengejutkan mendapatkan banyak tangkapan ikan di pantai Bojong Salawe Parigi Kedan wisatawan langsung berebut membeli ikan montok, kakacangan, dan kakapasan Mereka rela menunggu demi mendapatkan ikan yang masih segar dengan harga yang terjangkau Kemarau panjang kali ini membawa berkah bagi para nelayan Pangandaran Karena banyak ikan jenis montok, kakacangan, dan kakapasan bergerombol di tepi laut Sehingga saat melempar jaringnya, ribuan ekor ikan tertangkap Bahkan dalam sekali jaring bisa mendapatkan 3 kuintal ikan Tangkapan melimpah ini sudah kali ketiga selama musim kemarau Ekosya Budi melaporkan dari Pangandaran Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati